Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi taju atau tema ya. Apa karma bagi orang yang telah PHP-in aku ya dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu kalau ini adalah reading-an general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate ya bagi kamu semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menangkapi, serta menelah segala macam bentuk reading-an saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang teracar di dalam reading-an saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebolak-balik, move and close, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka, jadikanlah sebagai entertain atau hiburan bagi diri kamu di mana reading-an yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Namanya piekat ya, energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kamu inginkan tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu atau kamu sesuaikan dengan jadinya yang akan saya sebutkan nantinya Reading-an saya ini bersifat timeless dan juga genderless Timeless itu tidak ada batasan waktunya Kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa ya guys ya Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh Sedangkan genderless itu adalah unisex Tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita apapun siapapun diri kamu ya Boleh ya guys ya Oke, izinkan saya berdoa terlebih dahulu Dear Heavenly God and Universe, please tell us Apa karma bagi orang yang telah PHP-in diriku? Bagi kamu yang baru saya hadir di channel saya ini Saya memohon ya support dan dukungan kamu dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share Perkenalkan kepada kawan-kawan kamu semuanya channel saya ini Agar kedepannya saya makin bersemangat Untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua Dan bagi kamu yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya Silahkan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas Dan informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kamu Kalau misalnya hati nurani kamu itu ada terpanggil ya guys ya Untuk melakukan amal donasi ya Meskipun itu dengan seikhlasnya ataupun ala kadarnya ya Untuk mendukung perkembangan channel saya ini Atau Sekedar nyawer pertukaran energi menciptakan karma baik Boleh ya Menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi Ataupun kolom komentar yang paling atas Atau langsung aja klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini Oke Barangkali aja melalui sedikit amalan donasi yang kamu lakukan dengan seikhlas hati kamu Bisa membuat hidup kamu menjadi lebih beruntung Rezeki kamu semakin berlimpah ruah Pintu jodoh kamu semakin terbuka lebar Kamu dijauhkan dari orang-orang toksik Serta doa dan harapan kamu lebih cepat dikabulkan dan diijama oleh Tuhan ya guys ya Dan karma di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terhapuskan Oke disini udah ada tiga kartu dari kiri ke kanan Satu dua tiga silahkan kamu pilih dengan menggunakan intuisi kamu sendiri ya Sambil kamu bayangkan wajah orang yang PHP-in diri kamu tersebut Kalau misalnya masih bingung pausekan dulu videonya ya Bingung lagi yaudah pilih aja ketiga-tiganya sekaligus Barusan nanti kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan saya sampaikan Oke saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu Oke viewers kita masuk ke kartu kelompok yang pertama Dan kita melihat disini ada kartu rejection ya Atau penolakan ya guys ya Saya lihat orang yang satu ini mungkin agak dikit kekeh ya Dia menolak untuk menerima karma padahal dia udah PHP-in diri kamu guys kayak gitu Tapi begitu karma udah datang kepada diri dia ya Dia membantah ya Seolah-olah dia itu tidak bersalah kayak gitu Dan rejection juga kan Ini adalah energi penolakan Dimana saya bisa merasakan ya Karma yang terjadi pada orang yang satu ini Ada energi kegagalan Usahanya itu kan Tidak dihargai oleh orang Ngerti kan guys kan Usahanya itu berakhir dengan rejection Ditolak oleh orang karya-karyanya itu ya Tidak ada orang yang menghargai gitu kan guys kan Kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya ini Lebih mengarah ke arah mana ya guys ya Dear Heavenly God and Universe please Explain to us Of your Supi and Su's card number One Apa karma bagi orang yang telah PHP-in diriku Konfirmasi, klarifikasi Sekaligus penjelasan dari kartu rejection Thank you Kita sama-sama melihat disini ada kartu The High Priestess ya Perenungan ya disini ya guys ya Pengisolasian juga bisa Ada kartu The Emperor ya Ya orang ini membanta guys ya Karena keras kepala ya Merasa dirinya itu tidak bersalah kayak gitu Oke Tapi saya lihat disini ada Ini ada tindakan yang keterlaluan ya Emperor ya Dia diperlakukan keterlaluan oleh seseorang Dimana saya lihat ya Orang tersebut adalah mungkin aja atasannya Selalu menahan-nahan pendapatan dia Seven of Pentacles ya disini ya guys ya Oke dan ada kartu Doctor of Cups ya Hidupnya ini kan bagaikan pengemis yang meminta-minta bantuan dari orang Memohon-mohon dari orang Saya lihat Wheel of Fortune Roda keberuntungan dia itu redup banget Saya lihat Hasil kerja dia itu tidak dihargai oleh orang Ini banyak orang yang hutang kepada dia Tapi hutang dia itu enggak dilunasin Saya lihat ya disini ya Udah itu bagi orang ini Kalau misalnya bekerja ya Oke atasan dia itu kan Sengaja mencekal ya Pendapatan dia tersebut Ngerti kan guys kan Oke Kalau saya lihat disini ya Saya merasakan ya Orang ini Kronologis ya guys ya Apa yang pernah terjadi kemarin tersebut Orang yang PHP-in diri kamu sendiri ya Ini datangnya ya Dari seseorang yang pernah menjanjikan sesuatu kepada diri kamu guys Menjanjikan sesuatu yang manis-manis Bahkan menawarkan sesuatu yang manis-manis kepada diri kamu Tapi tidak pernah ya Orang ini eksekusikan kepada diri kamu Ngerti kan Dia mengecewakan kamu ya guys ya Dan dia bertindak sesuka hati dia gitu kan Sifatnya itu kayak orang yang diktator gitu kan Bisa jadi cewek Bisa jadi juga cowok Ya karena ada dua kartu cewek dan cowok disini juga kan guys kan Ada kartu head christus lagi kan Saya lihat Orang ini juga pernah bersumpah sesuatu di hadapan kamu gitu ya Menjanjikan sesuatu pada diri kamu gitu Sampai bawa-bawa nama Tuhan Atas nama Tuhan Demi Tuhan gitu kan Dan ini ada kaitannya dengan bantuan ya guys ya Meminta bantuan dari kamu kayak Atau kayak pinjam duit Kayak dari diri kamu Tapi ya Setelah kamu pinjamin uangnya tersebut Malahan saya lihat ya Dia membantah Kalau dia itu mau membayar duit dia kepada diri kamu guys Dan ada kartu will of fortune ya Ibaratnya orang ini kan Kayak memutar balikan fakta ya guys ya Memutar balikan fakta gitu kan Ngerti kan Bahkan lebih kerap kali orang ini menyalahkan diri kamu saat kamu menagih uang itu kepada si orang tersebut Dia jauh lebih galak daripada diri kamu udah tutup telepon beberapa orang langsung diblokir oleh diri dia kan Oke Bahkan emperor dia yang jauh lebih galak daripada kamu lagi Ngerti kan Sampai kamu itu mohon-mohon loh kepada diri dia ya Kemarin kan kamu janji kayak begini Kemarin kamu kan janji kayak begitu Ah siapa yang pernah janji kayak gitu Kamu janjinya itu pakai sumpah-sumpah lagi bawa-bawa nama Tuhan lagi kan Oke Nah kayak gitu kan guys kan Saya gak pernah janji apa-apa kok Kamu sendiri yang baperan begini begitu kan Wah kalau boleh saya bilang ini orang kurang ajar banget Karena saya lihat ada katu di emperor disini Sifatnya itu pun kayak orang yang diktator ya guys ya Orang yang berbuat Orang yang berbuat seenak jidat dia sendiri kayak gitu guys Oke Orang yang mau menang sendiri Egonya itu gengsinya itu begitu gede banget kan Saya lihat ya Orang ini kan selalu berpikir gimana caranya mendapatkan duit ya Dengan cara minta bantuan pinjam-pinjam kepada orang dengan rayuan-rayuan Mulut yang manis buat orang sampai kasihan kepada diri dia kan Bisa jadi ini pasangan kamu sendiri juga bisa Bisa jadi ini teman kamu sendiri Klien, customer kamu sendiri juga bisa guys Oke Dan saat memohon-mohon belas kasihan dari orang ya Dia bisa bawa-bawa nama Tuhan lagi guys Nah sekarang ya Saya lihat ini ada uang kamu ya Atau hasil bantuan kamu di tangan dia Dan masih belum dia balas-balas sampai sekarang ini Padahal dia udah menjanjikan Mau mengembalikan uang kamu Tapi uangnya itu enggak dia kembalikan Malahan dia nikmati guys Kayak gitu ya Kamu itu mau kayak gimana pun ya Kamu mau mampus kayak disana itu adalah urusan kamu sendiri Saya ini enggak urus Siapa suruh kamu memberikan bantuan kepada diri saya Yang penting bantuan dari kamu udah saya dapatkan terlebih dahulu Kayak gitu pikirannya ya guys ya Keuntungan dia yang dia pikirkan kayak gitu Dan sekarang ya rejection disini sebagai karma ya Orang ini citranya itu ya Nama baik dia itu rusak guys Nama baik dia itu rusak di kalangan masyarakat rejection ya Kerja dia itu kan tak ada satupun yang beres Dia ditolak oleh orang saya lihat ya Bahkan kalau dia buka usaha sendiri Pelanggan dia itu kan pada pergi semua kayak gitu Kalau dia bekerja dengan orang ya Bahkan atasan dia emperor sekalipun ya Tidak pernah menghargai hasil kerja dia tersebut Ini ada energi pengisolasian disini ya Hepristus ya Dia dikucilkan oleh orang Karena semua orang udah pada tau sifat dan tingkah dia tersebut Yang suka PHP kepada orang kan guys kan Saya lihat disini ada rejeki dia yang seret Dan rejeki dia yang sengaja dihambat-hambat oleh atasan dia guys Atau customer dia yang sengaja menghambat ya Pendapatan dia menjanjikan sesuatu kepada diri dia Tapi janjinya itu kan tidak ditepatin Ada atasan yang ibaratnya selalu setiap bulan memberikan omset kepada diri dia Tapi omsetnya itu sengaja ditekan Sengaja dicekal ya Oleh atasannya tersebut Padahal dia udah berusaha yang terbaik di dalam pekerjaan dia ya Oke sampai dia itu kan seret rejeki Saya lihat uangnya itu nggak cair-cair kan Sampai dia mohon-mohon ngemis-ngemis minta bantuan kepada orang Tapi orang tidak percaya lagi kepada diri dia guys Sana sini minta bantuan kepada orang Tapi yang ada apanya yang dia dapat guys Rejection penolakan ya Kali ini dia tidak dibantu lagi oleh siapapun Karena orang-orang udah pada tahu diri dia sifat buruk dia Suka bawa-bawa nama Tuhan ya Minta bantuan kepada orang kan Tapi saat ya orang mau menagi uang kepada diri dia ya Malahan dia yang jauh lebih galak daripada orang tersebut kayak gitu Saya lihat orang ini memiliki nasib yang sangat apes Sial dan naas banget ya Sampai doctor of cups ya Mohon-mohon kepada orang Minta belas kasihan kayak pengemis kepada orang kan Karena uangnya itu nggak cair-cair Dia udah kerja keras banting tulang Kayak sapi perah gitu kan Tapi uangnya itu tidak pernah turun-turun kepada diri dia Apapun yang dia lakukan ya Sengaja dimanfaatkan oleh orang sebagai gratisan Ngerti kan guys kan Kasian banget ya Oke Kasian banget Jadi kayak Buddha Orang yang satu ini guys Oke Jodiah yang terkoneksi disini ada jodiah cancer Ada aries Ada jodiah Taurus Ada cancer scorpio piscis Dan ada jodiah sagittarius dan piscis Kita lihat saran dan pesan untuk diri kamu Dear heavenly God and universe Please give us your advice Your message Your suggestion And your solution For us who pay and choose card number One What should we do What should we do Apa yang mesti diri kita lakukan Terkait katu rejection ini Thank you Kita sama-sama melihat disini Ada katu kiss ya Ciuman ya guys ya Unconditionally loving ya Giving and receiving affection Falling in love ya Disini ya Jatuh cinta Maksudnya disini ya Ya Kalau kamu ya Mau berbuat baik kepada orang Kamu mau menyayangi orang Lihat-lihat dulu siapa orangnya tersebut Ya guys ya Dan disini kiss juga dikatakan ya guys ya Ya Dengan apapun yang terjadi pada orang yang satu ini ya guys ya Kamu disuruh banyak-banyak berdoa kepada Tuhan ya Jangan pernah membenci Jangan pernah dendam ya Kepada orang yang telah PHP-in diri kamu sendiri Balaslah kejahatan dengan kebaikan Maka kamu akan mendapatkan pahala Kamu akan mendapatkan karma baik Ngerti kan guys kan Oke Tapi bukan menyuruh kamu Mentang-mentang kasihan kepada diri dia gitu kan Langsung kamu bantuin diri dia lagi Gak perlu sampai kayak gitu ya guys ya Ya sekedar melihat keadaannya kayak gitu kan guys kan Kamu merasa ya Miris aja deh Kepada diri dia Aduh kasihan ya Dianya ya Nah kayak gitu aja ya guys ya Gak perlu kamu sumpahin Gak perlu kamu mampusin dia Nanti ujung-ujungnya takutnya berbalik kepada diri kamu guys Kayak gitu Gak ada pahala Tidak ada karma baik Tidak ada berkah yang bisa kamu dapatkan Ngerti kan guys kan Jadi kamu disuruh ya Kasihanilah musuh kamu Balaslah kejahatan dengan kebaikan Oke Supaya hidup kamu ini penuh berkah Penuh dengan kebahagiaan Karena ini akan Akan ada kemungkinan Hidup kamu orang yang memiliki kartu kelompok yang pertama ini ya Penuh dengan kebahagiaan Dan penuh dengan kasih sayang guys Tapi ya Kasih sayang itu bisa Barusan bisa kamu dapatkan Kalau orang-orang melihat kamu ini Memiliki jiwa yang pemaaf Ngerti kan guys kan Kalau kamu menampakkan jiwa dendam kepada orang Orang juga takut memberikan kasih sayang kepada diri kamu Jadi gak usah dendam-dendam lagi deh Kepada orang yang satu ini kan Ya cukup lihat keadaannya kayak gitu Ah kasihan ya dianya ya Nah kayak gitu aja sih Ya Gak perlu kamu tolong dia Gak perlu sampai kayak gimana Apalagi sampai benci kayak dendam kayak Kepada dia mampus tuh Rasainuh Gak perlu sampai kayak gitu guys Nanti ujung-ujungnya Nama baik kita yang rusak Kayak gitu Senjata makan Tuhan Jadi bumerang Berbalik menyerang diri kita Oke Kita lihat ya Inisial dari orang tersebut Inisialnya ini bisa jadi Nama depan Nama tengah Nama belakang Alamat tempat tinggal Saudara Sepupu Keluarga Orang tua Kerabat Ya Plak mobil Plak motor Orang yang satu ini Atau Pekerjaan dia Atau Nama kamu sendiri Yang ketarik disini Juga bisa Atau huruf yang ada Di inisial ini Ada di dalam Nama dia guys Oke pas 10 kartu Ya guys Ada J R T X J Z U K B T Inilah inisial yang ketarik ya Untuk orang yang memilih kartu Kelompok yang pertama ya guys Kalau kamu merasa video readingan saya ini Bisa berguna untuk membantu diri kamu Saya memohon ya Apresiasi atau tanda terima kasih Dari diri kamu Dengan cara klik tombol thanks Yang ada di bawah video saya ini Supaya ke depannya Saya makin bersemangat Untuk membuat konten-konten readingan Yang lebih bisa berguna Untuk membantu diri kamu lagi guys Mohon kerjasama bantuan Dan gotong royongnya Supaya channel saya ini Bisa makin berkembang Nanti ke depannya Oke Mungkin itu saja sih Yang bisa saya sampaikan Kepada kamu yang pilih Kartu kelompok yang ke Pertama ini berhubung Karena ini adalah Readingan general Jadi penyampaian saya Mungkin agak simple Dan seadanya Untuk penyampaian yang Lebih mendetail Dan lebih spesifik Ke energi kamu sendiri Saran saya Langsung aja kamu lakukan Personal reading Dengan diri saya Saya pauskan dulu Videonya Lihat macet atau enggak ya guys Oke lanjut guys Kita masuk ke kartu kelompok Yang kedua Disini ada kartu Gratitude Ya rasa bersyukur ya guys ya Kalau kita kaitkan Dengan karma ya guys ya Somehow Entah kenapa ya Saya merasakan Ini ada energi Ada orang yang bersenang-senang Di atas penderitaan dia guys Rasa bersyukur ya Dia udah tertimpa masalah Tapi disyukurin oleh orang Kayak gitu Ngerti kan Oke Rasa bersyukur ya Dia dimampusin oleh orang Disyukurin oleh orang Saya lihat Ada kartu Gratitude lagi kan Di sini ya Oke Dan satu sisi lagi Kalau misalnya Gratitude itu Ada di posisi dia ya Orang yang telah PHP-in kamu tersebut ya Orang ini hidup dengan Penuh berkekurangan Kenapa Saya bisa bilang Kayak gitu ya Karena hidupnya itu kan Penuh dengan kekurangan Barusan dia Berusaha Mensyukuri Kehidupan dia tersebut Dibalik kekurangannya ini Kayak gitu ya Dear Heavenly God And Universe Please Explain to us For viewers Sophie and Sue's Card number Number 2 Apa karma Bagi dia yang telah PHP-in diriku Ya Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Penjelasan dari kartu Gratitude Bisa jadi Orang ini mendapatkan Pasangan yang Tidak tahu diri ya Guys ya Oke Dia udah susah payah Gitu kan Pasangan dia itu Hanya Ya Bersenang-senang Lenggak-lenggok Di atas kepala dia Ada kartu The chariot Di sini Peperangan Ada kartu Son of sword Dia dihindari Oleh orang Dicibirin Oleh orang Berarti dia itu Dimampusin Oleh orang Kayak Semacam Dibully Atau dirundung Oleh orang Ada kartu Strength Berusaha Bersabar Dengan mulut-mulut Negatif Dari orang Ini ada orang Yang menyumpahi Di diri dia lagi Saya lihat Sudah dia Dijauhi oleh Orang Hidupnya itu Penuh dengan Kekurangan Ada kartu Demun lagi Ketakutan Merasa Terintimidasi Selalu Diteror oleh Orang lagi Merasa sedih Galau Kecewa Lagi Ada kartu A of cups Oke Hidupnya ini Penuh dengan Masalah Dan dia ingin Meninggalkan Tempat Dimana dia Tinggal Untuk merantau Pergi ke tempat Yang jauh Ini ada dua Kartu merantau Karena tempat Dimana dia tinggal Tidak bisa Dia tinggalin lagi Karena semua orang Pada memampusin Diri dia Gratitude Dia yang udah Kena masalah Hidup dia itu Udah Ketimpa tangga Udah jatuh Malahan orang Menimpa dia Pakai tangga lagi Kayak gitu Makanya Saya lihat orang yang Satu ini Udah kepikiran Untuk pergi jauh Dari tempat dia Lokasi dia Tinggal tersebut Karena lokasi Tempat dia itu Tinggal Tidak bisa Membawakan Kenyamanan Bagi diri Dianya lagi Selalu membawa Rasa ketakutan Rasa tercekam Karena dibully Diancam oleh orang Disumpahi oleh orang Dimampusin oleh orang Sementara ini Dia masih bersabar Kayak gitu Karena mungkin aja Dia gak punya duit Untuk pergi jauh Ngerti kan Kasian banget sih Kalau saya bilang Orang yang satu ini Jodiac yang terkoneksi Ada jodiac Cancer Ada jodiac Libra Aquarius Gemini Ada jodiac Leo Pisces Ada jodiac Pisces lagi Sedikit kronologis Ya guys Kepada diri kamu Ini orang yang Kamu kenal Ini orang LDR Dengan diri kamu Entah itu Beda kota Beda pulau Ataupun Satu kota Tapi beda lokasi Dimana lokasinya Itu agak jauh Kamu di pusat kota Dia itu di pinggiran kota Kayak gitu Tapi Jarak dia dengan kamu Itu agak dikit jauh Saya lihat memang Son of sword Ini night of sword Orang ini kan Pernah mengakal-akalin Diri kamu Ada katu strength Dia pernah berusaha Membuat kamu itu Takluk kepada diri dia Mendengarkan segala Omongan dia Sehingga kamu melakukan Apapun Demi diri dia Karena orang ini Pintar bertutur kata Ngerti kan guys kan Oke Dia pintar Bertutur kata kan Mengatakan sesuatu Yang manis-manis Untuk melembutkan Hati kamu Supaya kamu Percaya kepada diri dia Tapi akhirnya Apa yang terjadi The moon ya Apapun yang menjadi Kata-kata dia Semuanya itu Bagaikan Buram-buram ya Bagaikan kabut Yang buram-buram gitu kan Gak pernah dia Tepati Gak pernah dia Eksekusikan Kayak gitu kan Janji tinggal janji Gitu aja kan guys kan Oke Malahan setelah Udah dia dapatkan Sesuatu yang dia inginkan Dari diri kamu Dia langsung pergi Meninggalkan diri kamu Karena menganggap Kamu ini kan Terlalu ribut Ya Kamu hanya bisa Menyebabkan masalah Dengan cara kayak Ya Menagi hutang janji dia Gitu aja kan guys kan Tapi dia kan berjanji Kepada diri kamu Dan janji itu kan Mesti ditepati kan Oke Kamu Malahan dia merasa Kamu ini Terlalu meributin diri dia Ribet banget Kamu tersebut Kayak gitu kan Langsung dia tinggalin Diri kamu guys Kayak gitu Beberapa orang Dari diri kamu Saat kamu menagi Hutang janji Dari diri dia Dia langsung Memaki-maki Diri kamu lagi Karena orang ini Punya sifat Dan kecenderungan Sebelum dia mendapatkan Apapun yang dia inginkan Tutur kata dia itu Meyakinkan Dan manis banget Tapi dia udah mendapatkan Apapun yang dia inginkan Tutur kata dia itu Berubah jadi kasar Bahkan memaki Menyumpahi diri kamu Beberapa orang kan Demun dari diri kamu Sampai diancam lagi Oleh diri dia Diancam lagi kan Ditakuti Diintimidasi Oleh diri dia Sifat dia itu Langsung berubah 180 derajat Langsung kayak Ya dari lembut Berubah jadi keras Kepada diri kamu Dari yang Sikapnya Kayak ya Mohon-mohon Kepada diri kamu Langsung Sikapnya itu Berubah Jadi kayak Contoh ya Kayak seorang komunis Yang ancam Mengancam diri kamu Beberapa orang Dari diri kamu Sempat diancam Saya lihat ya Udah dimaki Keras banget kan Disumpahi Kamunya tersebut Kamu diancam lagi kan Oke Orang ini Bahkan lebih cenderung Menghadirkan ketakutan Ancaman Ketidaknyamanan Di dalam kehidupan kamu guys Dan sekarang Apa karma yang terjadi Pada orang yang satu ini Yang telah Memberikan harapan palsu Kepada diri kamu ya Hidupnya ini Penuh dengan masalah guys Hidupnya ini Penuh dengan tantangan Untuk meraih apapun Yang dia inginkan ya Itu tidaklah mudah guys Banyak sekali Batu-batu kerikil Cobaan ya Yang ada di hadapan dia ya Sampai membuat dia itu kan Mesti kerja keras Banting tulang Kayak sapi perah Kayak gitu ya Sengaja Tuhan Tidak memudahkan jalan dia Oke Satu ya Yang kedua Orang ini banyak mendapat Cibiran Bulian Atau perundungan Dari orang-orang Disumpahin Dimampusin lagi oleh orang Udah melihat Hidup dia itu Susah kan Dalam keadaan Sekarat Banyak masalah Tidak mudah Meraih sesuatu Yang menjadi impian Dan cita-cita dia Malahan Orang-orang Menertawalkan diri dia lagi Memampusin diri dia lagi Menyumpahin diri dia lagi Bahkan tidak tertutup kemungkinan Dia diintimidasi Diancam Di Di apa lagi ya guys ya Di Diteror lagi oleh orang kan Saya lihat dia hanya bisa Mengelus-ngelus dada Gitu kan Berusaha bersabar Berusaha menjadi orang yang kuat Menghadapi ketakutannya tersebut Karena dibuli oleh orang Bullying itu Bukan datang dari tetangga aja guys Bukan datang dari orang yang tinggal Satu tempat tinggal Dengan dia aja Bahkan Sampai dia bersosial media Sekalipun Banyak orang yang haters Kepada diri dia Banyak orang yang benci Kepada diri dia Bahkan ya Sampai di kolom komentar Akun sosial media dia Sampai ya Banyak menuai Hujatan-hujatan Dari orang lagi kan Membuat kuping dia itu Panas kan Membuat hati dia itu Jadi gundah Gulana Sampai ada orang yang Mengancam dia lagi Terror dia Dia lagi Saya lihat kan Dia sampai Ini cepat atau lambat ya Ini ke depannya ya Dia akan meninggalkan Tempat tinggal dia Atau meninggalkan Pekerjaan dia Karena gak tahan lagi Di intimidasi Ditakut-takuti oleh orang guys Saya lihat Oke Di apa ya Diancam oleh orang Dirudung gitu Dirudung gitu oleh orang kan Dibully oleh orang Dihujat-hujat oleh orang lagi Saya lihat Sampai Kayak gimana lah ya Dia Dia meratapi kehidupan dia guys Kenapa ya Kenapa ya Setiap kali ketemu dengan orang Orang itu gak suka Kepada diri dia Orang itu pasti benci Kepada diri dia Kayak gitu guys Bahkan orang itu ya Setiap kali dia bertemu dengan orang Maka si orang tersebut Selalu berusaha untuk menjatuhkan diri dia Oke Berusaha untuk memerangi diri dia Berusaha untuk Membuat dia itu sampai tumbang Tidak bisa bangkit gitu kan Tanpa ada alasan Dia dibenci oleh orang-orang Bahkan sampai dihujat Diancam Diteror lagi Saya lihat Ini cepat atau lambat Dia bakalan pergi jauh guys Karena dia gak tahan lagi Tinggal di tempat tinggal dia Di tempat tinggal dia ya Sampai dia maupun keluarga dia sendiri Banyak dihujat oleh orang-orang guys Ngerti kan Oke Kita lihat Saran pesan untuk diri kamu Dear heavenly God and universe Please Give us your advice Your message Your suggestion And a solution For us Happy anxious card number 3 Oke Satu kartu yang loncat keluar Hammer lah ya Papalu ya guys ya Sabotage ya Atau rebuilding ya Interrogation Repetitif ya Persistent Working on it ya guys ya Hammer itu adalah Membangun kembali ya Maksudnya membangun kembali ya Itu adalah Membangun diri kamu sendiri guys Untuk orang yang satu ini Hammer itu kan Kamu disuruh putus aja Hubungan kamu Dengan diri dia guys Gak ada Gak ada gunanya lagi Gak ada faedahnya lagi Antara kamu dengan orang yang satu ini Bersama dengan orang yang satu ini ya Nanti ujung-ujungnya Hidup kamu itu Hanya bisa mendapatkan Kehancuran semata guys Kayak gitu Lebih baik ya Kalau orang ini Udah pergi jauh dari kehidupan kamu Kamu seharusnya bersyukur Karena Tuhan menjauhkan kamu Dari orang-orang toksit Ngerti kan Tuhan masih sayang Kepada diri kamu Dan kamu disuruh tugas kamu hari ini ya Sabotage Ambil alih diri kamu lagi kembali Kamu tidak perlu takut Kepada siapapun ya Termasuk ancaman dari orang yang satu ini ya Gak perlu takut Kamu kepada diri dia Karena dia itu Gak punya apa-apa lagi sekarang Ngerti kan? Oke Giginya itu udah hilang semuanya Tinggal merahang aja Kayak gitu lah ya Tugas kamu sekarang Bangunlah Kehidupan kamu Dari titik nol lagi Kembali Kan guys kan? Oke Raihlah apapun yang menjadi Cita-cita harapan dan impian kamu Sedangkan untuk orang yang satu ini Putusin aja Hubungan kamu Dengan diri dia Gak ada gunanya Ya guys ya Oke Dan Working on it disini ya Untuk beberapa orang sih ya Kalau misalnya ya Ada Janji-janji ya Atau sumpah-sumpah Orang yang satu ini Kayaknya Agak penting gitu kan Agak sedikit penting Ya guys ya Yang mesti dia tepati gitu kan Ya Kamu disuruh ya Tetaplah ya Cari dia ya Untuk Minta ya Untuk tagih kembali ya Apa yang Tidak pernah dia tepati Dari kata-kata dia tersebut Ngerti kan guys kan? Cari dia untuk Working on it lah ya Untuk selesaikan Minta dia untuk Tepati janji-janji dia Terutama kalau dalam Masalah duit Kalau nominalnya itu Udah di atas Puluhan juta gitu kan guys kan? Cari lah dia ya guys ya Untuk minta kembali Uang kamu tersebut Dan gantian dari diri kamu Hammer Gantian dari diri kamu Ancam dia Kayak gitu ya guys ya Kalau kamu tidak mau Membayar uang tersebut Saya akan laporkan Kamu ke pihak yang berwajib Atau kayak gimana kan guys kan? Kayak gitu lah ya Hammer ya Kartu ini Menyarankan kamu Untuk ya Minta kembali Janji dia Yang tidak pernah dia Tepati Kepada diri kamu guys Kamu mesti bertindak Yang sangat tegas Kalau misalnya Janji dia itu Tidak terlalu penting Ya udah Ikhlasin aja Dianya tersebut Lebih baik Kamu memikirin ya Hidup kamu ini aja Itu jauh lebih Berfaedah kan guys kan? Daripada Mikirin hidup dia gitu kan? Apa gunanya? Kayak gitu Kita lihat Inisial dari orang tersebut ya Inisial ini Bisa jadi Nama depan Nama tengah Nama belakang Alamat tempat tinggal Saudara Sepupu Keluarga Orang tua Plak mobil Plak motor dia Oke Pekerjaan Tidak bisa Atau nama kamu sendiri Yang ketarik Atau huruf yang ada Di inisial ini Ada di Dalam nama dia Oke Kurang Tiga kartu lagi Kurang satu kartu lagi Oke ada Z C F N Y F D W V O Inilah inisial Yang ketarik Untuk orang yang memilih Kartu kelompok yang Anu ya Yang kedua ini ya Kalau kamu Merasa video Reading saya ini Bisa berguna Untuk membantu Dan menolong diri kamu Saya memohon ya Apresiasi Atau tanda terima kasih Dari diri kamu Dengan cara klik Tombol thanks Yang ada di bawah Video saya ini Supaya ke depannya Saya makin bersemangat Untuk membuat Konten-konten Yang lebih bisa berguna Untuk membantu Diri kamu lagi guys Mohon kerjasama Bantuan Dan gotong royongnya Supaya channel saya ini Bisa makin berkembang Nanti ke depannya Oke Mungkin itu saja sih Yang bisa saya sampaikan ya Kepada kamu yang Pilih kartu kelompok Yang ke Anu ya Yang ke Dua ini Berhubung Karena ini adalah Reading-an general Jadi penyampaian saya Mungkin agak simple Dan seadanya Untuk penyampaian yang lebih Mendetail Dan lebih spesifik Ke energi kamu sendiri Saran saya Langsung aja Kamu lakukan Persona Reading Dengan diri saya Oke guys Ditunggu ya Kita masuk ke Kartu kelompok yang Ke Tiga Ini ada Kartu Griff Oh Serem banget Duka cita ya guys ya Griff ini adalah Kayak gimana ya Duka cita gitu kan Guys kan Oke Atau tangisan gitu kan Lihat ada Seseorang yang menggendong Anjing peliharaan dia Yang telah mati gitu kan Saya lihat ini Dia kehilangan Sesuatu yang Sangat dia sayangi Di dalam kehidupan dia Guys Saya lihat ya Oke Griff ya Kabar duka cita ya Datang dari si orang tersebut Tapi datangnya itu Bukan dari diri dia Datangnya itu Dari mungkin aja Orang yang terdekat Dengan diri dianya Tersebut ya Griff Ya Oke Kita lihat Penjelasan dari kartu tarotnya Ini lebih mengarah Ke arah mana Dear Heavenly God And Universe Please Semoga jangan keluar Kartu 3 pedang Ataupun ya 5 cups Ataupun kartu death Berarti benar-benar Ada orang yang meninggal Dear Heavenly God And Universe Please Explain to us For viewers Suki and Sos Card number 3 Apa karma bagi orang yang Dia yang telah PHP-in diriku Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus penjelasan Dari kartu Griff Thank you Kita sama-sama melihat Disini ada kartu Nine of Pentacles Ya Orang ini terlalu pede ya Terlalu sombong ya Ada kartu The Hermit Pertapa disini Ini adalah Tempaan spiritual Saya lihat disini Ada kartu Temperance Keseimbangan Ada kartu Three of Wands Sesuatu menjauh Pergi dari diri dia Meninggalkan Diri dia Dia ditinggalkan Di dalam kegelapan Ada kartu Six of Cups Oh ya Ini ada kaitannya Dengan masalah cinta Dia dibuat bucin Oleh seseorang Tapi orang itu Meninggalkan diri dia Seorang diri aja Dan bawa pergi Uang-uang dia Saya lihat Uang dia itu Dimorotin oleh orang Setelah dimorotin oleh orang Ya Orang itu Pergi meninggalkan dia Di tengah kegelapan Meninggalkan dia Dalam keadaan putus asa Dalam keadaan Temperance Oleh-oleh Dalam keadaan Tidak punya uang Orang itu Langsung pergi Ketempat yang jauh Dan sampai Diri ini Three of Wands Dia tidak bisa terima Perbuatan dari Si orang tersebut Dan dia masih Mengharapkan orang itu Kembali lagi Membayar uang Uang atau materi Yang diambil oleh orang tersebut Ya Atau Dia ingin balikkan lagi Dengan orang itu Uh Bodoh aman Orang yang satu ini guys Saya lihat Jodhia yang terkoneksi Ada Virgo Ada Jodhia Virgo lagi Ada Sagittarius Ada Aries Dan ada Scorpio Ya Sebelumnya Sebelumnya ya guys Saya mengatakan Kronologis ya Beberapa orang juga Kamu berdealing Dengan orang yang LDR Ini mantan kamu sendiri guys Oke Mantan kamu sendiri Orang yang mungkin aja Tempat tinggalnya itu Agak jauh LDR ya Beda kota Beda pulau Ya Pokoknya jaraknya itu Agak jauh aja Kamu di pusat kota Dianya itu Di pinggiran kota Juga bisa guys Saya lihat kemarin tersebut Orang ini sempat pergi Dari kehidupan kamu Mencampakkan diri kamu Ya Setelah membuat kamu itu Terbuai Terlena Kayak gitu ya Dengan janji-janji dia Dia Ini kamu berdealing Dengan orang yang terlalu Over pede ya guys ya Kalau boleh saya bilang ya Over kepedean Diri dianya tersebut Mulutnya itu Manis kan guys kan Menjanjikan sesuatu Kepada diri kamu Pede banget Seolah-olah Janji dia itu Meyakinkan banget Kayak gitu kan Tapi akhirnya ya Apa Yang dia terbuat Kepada diri kamu guys Gak ada Janji dia itu Tak ada satupun Yang ditepati Malahan Dia pergi Menjauh dari diri kamu Dan meninggalkan diri kamu Demi kembali Kepada mantan dia guys Dia kembali Kepada mantan dia Orang yang satu ini Setelah membuat Kamu ini terlena ya Hermit lagi disini Mungkin orang ini Pernah menjanjikan ya Untuk hidup bersama kamu Menikah dengan kamu Saya lihat kan Disini kan Sampai kamu itu Udah terbuah ya Sampai Tiga once ya Kamu udah bersiap-siap ya Kumpulin duit lah Untuk Buat acara Resepsi lah Ini itulah Eh Tau-taunya ya Setelah kamu Melakukan persiapan Tersebut Kamu udah ready Untuk Diajak nikah Gitu kan Untuk diajak rumah tangga Dengan orang yang satu ini Langsung Dia pergi Meninggalkan diri kamu Dan kembali Kepada mantan dia guys Langsung menghilang Dianya tersebut Dan janji dia Untuk menikah Dengan diri kamu Tidak pernah ditepatin Sampai detik ini Menjauh lagi kan Dianya tersebut ya Dan sekarang Apa yang terjadi Kepada diri dia Ada energi Kemalangan Yang terjadi Guys Setelah Dia memphp-in Dan mempermainkan Perasaan kamu tersebut Kamu dibuat Terbuai Dan terlena Terbang tinggi Ke angkasa Sampai menyundul Langit Oke Apa yang terjadi Kepada orang yang satu ini Ini ada berita Kemalangan Atau ada berita Duka cita Tapi Duka citanya Ini bukan meninggal Kalau saya lihat Bukan meninggal Dia kehilangan Seseorang Yang sangat dia cintai Dimana kemarin tersebut Dia kan meninggalkan kamu Untuk kembali Kepada mantan dia Tapi Apa yang terjadi Mantan dia itu Mengambil seluruh Uang dia Ternyata Kembalinya Mantan dia Memiliki niatan Atau modus Tertentu Di dalam kehidupan dia Hanya untuk Mensabotase Semua harta materi Dari diri dia Kemudian Mantan dia itu Pergi meninggalkan dia Mencampakkan dia Di tengah kegelapan Kesepian Kedinginan Ada katu temperance Uangnya itu Habis Hidup dia itu Terguncang Oleng-oleng Hidup dia itu Jadi goyah Tidak punya Kestabilan Lagi Saya lihat Dan saya lihat Ada katu Three of Wands Dia masih Tidak bisa terima Perbuatan mantan dia Dan masih Menginginkan Mantan dia itu Kembali Kepada diri dia Untuk Ya Jadian lagi Kepada Dianya tersebut Padahal Saya lihat Mantan dia itu Udah pergi Bersama dengan Orang lain Masih dia Berharap Mantan dia itu Kembali Mengembalikan Uang dia Atau kembali Rujukan lagi Dengan diri dia Sampai sekarang Dia sampai Merenung Suka Menyendiri Di tengah Kegelapan Dalam keadaan Suka melamun Temperance Dalam keadaan Tidak seimbang Menjadi orang Yang bodoh Menjadi seseorang Yang Yang kayaknya Tiba-tiba Kayak Hang Tiba-tiba Menjadi Seseorang Yang kayak Ngeblank Selalu Merenung Melamun Terus Mikirin Mantan dia Kapan dia Kembali Kembalikan Uang saya Kalau tidak Kembalikan Uang saya Maka kembali Lagi Di sisi Saya tersebut Dia terlalu Mencintai Mantan dia Kalau saya bilang Mantan dia itu Hanya Menginginkan Uang dia Doang Dan kembalinya Mantan dia Memang ada Niatan dan Tujuan khusus Buat perhitungan Balas dendam Morotin dia Siap dia Ambil Uang dia Ya Mantan dia itu Pergi Pergi jauh Bahkan beberapa orang Di sini Mantan dia itu Langsung pergi Ke negara Seberang Tinggalkan Dia sendirian Dalam keadaan Hidup dia Yang tidak Stabil Tidak seimbang Goyah-goyah Lagi Dia menunggu Mantan dia itu Kembali Kalau tidak kembali Kembalikanlah Uang dia Beberapa orang Dia sampai menjadi Orang yang bodoh Suka melamun Terus Terutama di malam hari Suka mengunci Diri dia Di dalam kamar Yang gelap Lagi Miris banget Kehidupan orang yang satu ini Pantesan Dukacita Lebay amat juga Orang yang satu ini Barusan Ditinggal pergi Jauh Oleh mantan dia Langsung merasa Dukacita Hidup dia ini Malang banget Menderita banget Kayak gitu Kan guys Sedih banget Bercucuran air mata Lagi saya lihat Oke Kita lihat Saran dan pesan Untuk diri kamu Dear heavenly God And universe Please Give us your advice Your message Your suggestion And your solution For us To key and choose Card number 3 What should we do What we must do Apa yang mesti diri kita lakukan Terkait kartu Grief Thank you Ini ada kartu Not enough Tidak cukup ya Mungkin beberapa orang Dari diri kamu ya Udah terlalu sakit hati Banget kepada diri dia guys Sampai dia udah Mengalami karma Kayak gitu ya Kamu ini masih Belum puas Dengan karma Yang dia dapatkan Maunya kamu itu Mendapatkan Lebih-lebih Dan lebih gitu kan Guys kan Hati-hati ya Napsu Ego Kalau kita turutin Sama dengan Seperti kita minum Air garam Kayak guru agama Saya dulu menjelaskan Terasa lesat Terasa kayak Gimana ya Nikmat ya Air garam itu Kita minum Tapi semakin kita minum Semakin kita itu Haus Kayak gitu Semakin kita itu Tidak puas Seperti inilah juga Not enough ya Kalau dendam Luka sakit hati itu Kamu piara terus Di dalam hati kamu Semakin kamu Gampang merasa Tidak puas Semakin kamu merasa Gampang tidak cukup Ya guys ya Dan akhirnya Kamu terbunuh Oleh rasa dendam Kamu sendiri Hidup kamu Yang menjadi Syret sendiri Frustrated In relationship ya Rasa frustasi ini kan Membuat kamu itu Jadi tidak bisa terima Lack of confidence ya Lack of confidence Disini maksudnya Disini beberapa orang Sampai udah trauma kan Kehilangan rasa Percaya diri Self-sabotage Fear ego Isus Jealousy lagi kan Pantang melihat Orang lain Bahagia gitu kan Guys kan Kamu merasa Gampang Tidak cukup Tidak cukup ya Padahal dia Udah menderita Disini guys Kayak gitu Kenapa ya Kita mesti Memelihara Dendam Kayak gitu Tau dia juga Udah mendapatkan Ganjarannya Ngerti kan guys kan Dia juga Udah mendapatkan Penderitaan juga Kenapa ya Kamu masih Merasa Tidak cukup Juga Kayak gitu Makanya Kamu disuruh Self-sabotage ya Kendalikan diri kamu Kendalikan jiwa kamu ya Ingat Kamu yang nonton video saya ini kan Tuhan kamu itu Kamu ada iman Kamu ada Tuhan Dan Ibadah kamu Agama kamu Setiap apapun yang kamu sembah Itu adalah Tuhan Bukan iblis guys Hanya iblis aja Hanya kita menyembah Hanya kalau misalnya Seseorang yang menyembah iblis ya Barusan hati dia itu kan Merasa tidak puas ya Gampang tidak puas Tidak cukup kan Kayak gitu Jangan Dipengaruhi oleh Bisikan setan Atau bisikan iblis ya Di dalam hati kamu ya guys ya Dengan merasa Dendam Tidak puas gitu kan guys kan Berarti kamu itu kan Bukan makhluk Bukan makhluk ciptaan Tuhan lagi Tapi makhluk Ciptaan iblis Ngerti Jangan biarkan diri kamu Kayak gitu guys Kamu merusak diri kamu sendiri Bahkan tidak bisa Memaafkan diri dia loh Saya lihat ya Kamu tersebut ya Bahkan udah menderita Kayak gitu kan guys Kan dianya tersebut ya Kamu masih merasa Tidak puas Dengan penderitaan dia lagi Maunya lebih 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 dan lebih Itu sama dengan Apa bedanya Kalau kamu itu Sudah dikuasai oleh iblis guys Apa bedanya Kalau kamu itu Seorang makhluk Yang tidak bertuhan lagi Kayak gitu Sadarkan diri kamu Saya sabotaj ya Waktunya mengambil Ali diri kamu Kembali ya guys ya Dekatkan diri kamu Terhadap Tuhan Dekatkan diri kamu Kepada agama ya Jangan biarkan diri kamu ini Diperbudha oleh setan ya guys ya Diperbudha oleh iblis ya Kita lihat inisial dari orang tersebut Inisial ini bisa jadi Nama depan Nama tengah Nama belakang Alamat Tempat tinggal Saudara Sepupu Keluarga Kerabat Orang tua Pekerjaan Plak mobil Plak motor Orang yang satu ini Atau Nama kamu sendiri Yang ketarik disini Atau huruf yang ada Di inisial ini Ada di dalam Nama dia guys Kurang tiga kartu lagi Kurang satu kartu lagi Oke Kita sama-sama melihat disini Ada huruf apa aja Q U Q G B R D S X Z F Inilah inisial yang ketarik Untuk orang yang memilih Kartu pelompok yang ketiga ya guys ya Semoga video readingnya saya ini Bisa berguna Untuk membantu diri kamu guys Kalau kamu merasa Video readingnya saya ini Bisa berguna Untuk menolong diri kamu Maka saya memohon ya Apresiasi Atau tanda terima kasih Dari diri kamu Dengan cara klik Tombow thanks yang ada Di bawah video saya ini Supaya ke depannya Saya makin bersemangat Untuk membuat konten-konten Yang lebih bisa berguna Untuk membantu diri kamu lagi guys Mohon kerjasama Bantuan dan kotor royongnya Supaya channel saya ini Bisa makin berkembang Nanti ke depannya Oke Dan mungkin itu saja sih Yang bisa saya sampaikan Kepada kamu yang pilih Kartu kelompok yang ketiga ini Berhubung karena ini adalah Reading yang general Jadi penyampaian saya mungkin Agak simple dan seadanya Untuk penyampaian yang lebih Mendetail Dan lebih spesifik Ke energi kamu sendiri Saran saya Langsung aja kamu lakukan Personal reading Dengan diri saya guys Oke ditunggu ya Nah viewers Sekarang saya telah membacakan Ketiga dek tersebut Doa dan harapan saya Semoga readingnya saya ini Bisa berguna ya Untuk diri kalian Bukan masalah Resonate atau tidaknya Readingnya saya ini Tapi Pesan-pesan positif Atau bacaan-bacaan Positif Yang bisa mengarahkan kalian Supaya kalian Tahu apa yang mesti kalian perbuat Dan apa yang mesti kalian hindari Demi mencegah hal Yang tidak diinginkan Terjadi di dalam kehidupan kalian Kedepannya Oke dan sekali lagi Bagi diri kalian Kalau merasa Readingnya saya ini Bisa berguna Untuk diri kalian Ya Saya memohon dukungannya Dengan cara klik subscribe Like, komen, dan share Perkenalkan kepada Kawan-kawan kalian Channel saya ini Agar kedepannya Saya makin bersemangat Dalam menyajikan Konten-konten yang lebih bisa Berguna Untuk diri kalian semua Dan bagi kalian Yang ingin melakukan Personal ataupun Private reading Dengan diri saya Nomor whatsapp saya Tertera di kolom deskripsi Maupun kolom komentar Yang paling atas Kalian dipersilakan Untuk baca baik-baik Segala aturan Persyaratan Dan ketentuan Yang berlaku Untuk layanan Bebayar ini Agar jangan sampai Terjadi kesalahpahaman Nanti ke depannya Buruan cepetan Karena siapa yang cepat Dia yang akan saya utamakan Dia yang akan saya dahulukan Sedangkan yang lambat Terpaksa mesti antri Ya guys Ya Mohon dimaklumi Ya Sedikit info tambahan Ya Bagi kalian yang ingin Melakukan donasi Untuk perkembangan Channel saya ini Atau untuk Membantu orang-orang Yang sedang Kesulitan Di masa pandemi ini Dan saya tujukan Kepada pengemis Di jalanan kan Di perempatan Atau lampu merah jalanan Ya kan Karena potensi mereka itu Tertular Virus covid ya Kemudian menularkannya Kepada orang lain Kepada keluarga mereka Ataupun Kepada orang-orang Yang lewat di jalanan tersebut Ya Itu begitu besar banget ya Jadi Ya Saya juga tidak bisa Menyalahkan mereka juga Karena tuntutan hidup ya Kalau tidak Dengan menggunakan Cara kayak gini Mereka mau makan Apa juga kan guys Kan Jadi ya Kalau misalnya Kalian terpanggil Hati nurani kalian Untuk ya Melakukan Donasi yang Hanya seikhlasnya Saja dari diri kalian Ya Silahkan Jangan sungkan-sungkan Menghubungi Nomor Whatsapp Ya Atau Ya Nomor kontak Yang ada di Kolom deskripsi Ataupun kolom komentar Yang paling atas ya Oke Donasi itu ya Hanya seikhlasnya Saja dari diri kalian Sesuai dengan Panggilan hati Dari diri kalian Ibaratnya Kalian tengah Ya Menabur Karena baik ya Atau Tengah menanam Pahala Dan hal baik juga Yang akan kalian terima Juga nantinya Karena perbuatan baik kalian itu Ya Akan dicatat oleh alam semesta Barangkali saja Setelah melewati Donasi ini kan Ya Pintu rejeki kalian Semakin terbuka Rejeki kalian Akan mengalir Semakin deras Ya Jodoh kalian akan Semakin terbuka Lebar Ya Hidup kalian Akan lebih beruntung Doa-doa kalian Kepada Tuhan Akan lebih cepat Dikabulkan Akan lebih cepat Dijamah oleh Tuhan Melalui magnet ya Pahala yang kalian Perbuat tersebut Untuk menarik Doa-doa kalian tersebut ya Lebih cepat Tersampaikan kepada Tuhan Dan lebih cepat ya Dikabulkan oleh Tuhan Kepada diri kalian Jadi jangan pernah Meragukan ya Kekuatan dari Donasi ini Oke Doa saya yang terbaik Bagi diri kalian Kalian juga Jangan lupa banyak Berdoa di sana ya Guys ya Kita sama-sama Saling mendoakan Satu sama lain Akhir kata Saya ingin tutup dulu Reading-an saya ini Dan pamit Untuk diri Dari diri kalian Ya I see you again Very soon On the next video Salam serah penuh kedamaian Sadu-sadu-sadu Terima kasih telah menonton